Tanda dan gejala gangguan tidur yang pertama adalah kelelahan atau mengantuk di siang hari seperti menjadi kurang motivasi atau kekurangan energi. Yang kedua, gangguan konsentrasi, atensi, dan juga memori. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Ini adalah organ pendengaran yang berfungsi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier, bertemu lagi dengan saya Dr. Monica Andalusia, spesialis kedokteran jiwa yang berpraktik di Rumah Sakit Premier Jatunegara. Gangguan tidur itu terbagi menjadi dua. Ada gangguan tidur organik karena penyebabnya organik, yaitu adanya kondisi medis yang menyebabkan gangguan tidur. Dan yang kedua adalah gangguan tidur non-organik, yang menurut PPDGJ3 terbagi dua, yaitu ada disomnia dan parasomnia. Disomnia adalah suatu kondisi yang memiliki ciri gangguan pada jumlah, kualitas, atau waktu tidur yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat emosional. Termasuk dalam golongan ini antara lain insomnia, parasomnia, dan gangguan jadwal tidur. Lalu kalau parasomnia adalah peristiwa episodik, abnormal yang terjadi selama masa tidur. Dan golongan ini termasuk ada somnambulisme atau yang lebih sering dikenal dengan sleepwalking, atau teror tidur, night terrors, dan yang ketiga adalah mimpi buruk atau nightmares. Melewati pandemik COVID-19 tentunya memiliki dampak yang besar pada aktivitas sehari-hari kita. Sehingga seberapa umum gangguan tidur ditemukan pada pasien COVID atau post-COVID itu ditemukan sebanyak 74,8% yang mengalami gangguan tidur. Pada tenaga kesehatan yang pekerjaannya memiliki shift waktu yang berbeda itu ditemukan sebanyak 36%, dan pada populasi umum ditemukan sebanyak 32,3%. Penyebab gangguan tidur itu sendiri yang pertama adanya kondisi fisik yang menyertai, yang kedua kondisi psikologis yang sedang dialami pasien tersebut, ketiga penggunaan obat-obatan, dan yang terakhir adanya perubahan fisiologis. Contohnya pada pasien-pasien lanjut usia seringkali ditemukan gangguan tidur. Tanda dan gejala gangguan tidur yang pertama adalah kelelahan atau mengantuk di siang hari, seperti menjadi kurang motivasi atau kekurangan energi, yang kedua gangguan konsentrasi, atensi, dan juga memori. Lalu ada gangguan aktivitas sehari-hari, baik fungsi sosialnya dan juga fungsi pekerjaannya. Lalu ada juga gangguan mood atau menjadi lebih mudah tersinggung. Lalu ada keluhan fisik, seperti sakit kepala atau ketegangan otot. Dan ini yang paling sering ditemukan, yaitu kekhawatiran tentang tidur tidak cukup atau kekhawatiran tentang ketidakbisaan tidur atau kesulitan tidur. Faktor resiko pada gangguan tidur, yang pertama adanya penyakit fisik dan mental yang mendasari. Yang kedua, seringkali ditemukan pada perempuan. Yang ketiga, adanya kondisi pandemik ini tentunya menimbulkan satu ketakutan atau kecemasan akan terkena COVID. Dalam mendiagnosis gangguan tidur, didapatkan keluhan adanya kesulitan masuk tidur atau mempertahankan tidur atau kualitas tidur. Gangguan ini terjadi minimal 3 kali dalam 1 minggu selama minimal 1 bulan. Adanya preokupasi atau pikiran yang terus-menerus tentang tidak bisa tidur. Dan peduli yang berlebihan terhadap akibatnya pada malam hari dan sepanjang siang hari. Untuk pengobatan pada gangguan tidur, kita bagi menjadi dua. Ada yang non-pharmacology, ada juga yang farmacology. Pada non-pharmacology, yang pertama itu adalah sleep hygiene. Kedua, terapi relaksasi. Bisa kita melakukan meditasi. Lalu, psikoterapi. Ada khusus untuk gangguan tidur, yaitu cognitive behavioral therapy for insomnia. Lalu, juga stimulus control therapy. Sleep restriction therapy. Dan juga biofeedback therapy. Dan yang terakhir adalah paradoxical intention. Untuk sleep hygiene, ini penting sekali untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Para ekspert telah merilis praktik sleep hygiene, yaitu seperti pergi tidur pada waktu tidur di jam yang sama. Bila mau tidur siang atau hanya napping, minimal 20 menit saja. Hindari penggunaan gadget 30 menit sebelum waktu tidur. Usahakan cahaya gelap saat hendak tidur. Temperatur kamar tidur juga harus disesuaikan. Tidak terlalu hangat dan juga tidak terlalu dingin. Hanya menggunakan tempat tidur untuk tidur saja. Menggunakan hal-hal yang membuat nyaman, misalnya kaos kaki, selimut, dan sebagainya. Hindari makan besar sebelum tidur. Bila ada tambahan lantunan suara, untuk membantu masuk tidur itu lebih baik. Dan hindari penggunaan obat-obatan dan juga alkohol. Lalu yang kedua adalah farmakologi. Untuk itu harus tetap dikonsultasikan dengan dokter atau psikiater Anda. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Sampai jumpa!